Kita beralih ke informasi hukum, pemirsa artis sinetron Chris Hata didakwa atas kasus penganiayaan dalam sidang perdana kemarin di PN Jakarta Selatan. Pihak Chris Hata mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan agar Chris Hata tidak merasa tertekan dalam persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu Siang menggelar sidang perdana aktor Chris Hata terkait dugaan penganiayaan. Selain mengajukan eksepsi dalam persidangan selanjutnya, tim kuasa hukum Chris Hata juga berencana mengajukan penangguhan penahanan untuk kliennya. Langkah tersebut diambil agar Chris tidak merasa tertekan menghadapi jalannya persidangan dan atas dasar perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai. Kembali ke titik nol, itu harapan kami, jadi mudah-mudahan minggu besok itu Majelis mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Dasarnya perdamaian itu, itu saya kira ya. Nah, kan perdamaian itu kan tanggal 8, tapi kan tanggal 9 Chris diperpanjang sampai ke PEN sekarang hari ini ke Jakarta Selatan. Itu mungkin mamanya sangat kecewa dan disayangkan aja gitu ya enggak. Jadi kayaknya perjuangan mamanya mungkin sudah habis ya dengan segala cara. Cuman mungkin ya mamanya sampai di sini memperjuangkannya gitu. Sampai naik P21 yaudah kita lapang dada. Chris Hattah diduga menganyai pria bernama Antoni di sebuah klub malam pada awal April lalu. Penganyaian berawal dari teman wanita Chris yang tidak terima diganggu teman Antoni. Artis Chris Hattah sebelumnya telah berkali-kali duduk di kursi panas persidangan menghadapi kasus hukum lainnya, yaitu perseteruan dengan sesama artis dan kasus pemalsuan dokumen pernikahan. Tim Liputan Ainews melaporkan.